LDII berusaha untuk bisa menyampaikan bahwa LDII itu ya seperti ini adanya, tidak seperti yang diframinkan orang. DPW LDII Kalimantan Selatan bekerjasama dengan DPW LDII mengelar pelatihan jurnalistik di Hotel Rodita Bajarmasin pada 17 hingga 19 Oktober 2024. Kegiatan itu diikuti 40 peserta perwakilan DPD Kota dan Kabupaten Sekalimantan Selatan. Ketua DPW LDII Kalimantan Selatan, Deddy Supriyatna mengajak generasi muda untuk wijak bermedia sosial dan cerdas dalam menggunakan media sosial untuk hal-hal yang produktif. Tidak melakukan hal yang negatif di media sosial yang bisa memecah belah bangsa. Jadi ini adalah upaya dari DPW LDII Kalsel kepada para generasi muda untuk bijak di dalam bermedia sosial dan pandai memanfaatkan media sosial untuk hal-hal yang produktif dan mengimbangi hal-hal yang negatif. Sementara itu, Ketua DPW LDII Rulikus Wahyudi mengatakan, maraknya post-truth menjadi perhatian LDII. Menurutnya, pelatihan itu mengajarkan generasi muda bijak bermedia sosial dan mengajarkan mereka untuk memanfaatkan media sosial. LDII berusaha untuk bisa menyampaikan bahwa LDII itu seperti ini adanya, tidak seperti yang diframingkan orang. Kami punya visi yang baik, punya visi untuk komunikasi karya dan kontribusi untuk masyarakat. LDII ingin menerapkan 29 karakter luhur. Dan dengan cara itu, kami berusaha mengkomunikasikan pada warga. Caranya bagaimana kita membuat berita, kita membuat konten. Dalam pelatihan itu, peserta disampaikan materi tentang jurnalistik online, jurnalistik televisi dan media sosial. Tak hanya itu, para peserta praktek liputan secara langsung dengan tujuan mereka memahami sepenuhnya materi yang telah disampaikan. Terima kasih telah menonton!